Pedang Pelangi Jelit 13. Syukurlah kalau begitu ucap Ciu Kei Seng kemudian, berhubung besok pagi Kong Chu dan Ban Sao Cheng Chu kakak beradik hendak pergi ke Kim Leng, malam ini akan diselenggarakan perjamuan perpisahan Po Chu khusus menitahkan kepadaku untuk datang mengundang. Kalau toh empek hee yang mengundang ayo kita segera berangkat. Silahkan Kong Chu. Kedua orang itu berjalan keluar dari gedung timur, menelusuri serambi panjang dan menuju ke ruang utama. Ketika mereka sedang menelusuri serambi panjang, mendadak Huan Chu In mendengar ada seorang sedang berbisik lirih. Muridku, tengah hari tadi Soh Huan Sim telah mencampuri arakmu dengan bubuk pembingung pikiran. Untung sekali aku telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kau tak sampai cedera, cuma setelah bertemu dengan Po Chu nanti kau mesti bilang kepalanya rada pusing. Sebab bagi mereka yang telah dicekoki bubuk pembingung pikiran, meskipun kejernihan otaknya tidak terganggu namun tidak akan patuh pada perintah dan selama hidup tak akan membantah. Oleh sebab itu apa saja yang dikatakan Po Chu nanti mesti kau sanggupi seluruhnya, jangan sekali-kali kau tunjukkan sikap seperti mempertimbangkan masalah itu. Nah bila kau masih ada yang mencurigakan. Malam nanti akan ku bicarakan lagi denganmu rupanya perkataan itu diucapkan gurunya dengan ilmu menyampaikan suara. Tanpa terasa Huan Chu In menghentikan langkahnya, lalu berpikir. Ternyata Mpek Hei telah memerintahkan Soh Huan Sim untuk mencampur arakku dengan bubuk pembingung pikiran, tapi mengapa dia harus berbuat begini? Untuk dapat menggunakan ilmu menyampaikan suara, maka seseorang harus memiliki tenaga dalam yang amat sempurna dengan begitu nada suara baru bisa dirubah menjadi getaran gelombang udara dan dikirim dengan mempergunakan tenaga dalam. Dengan disampaikannya suara tersebut langsung ke telingasi pendengar, maka pihak ketiga pun jangan harap bisa menangkap pembicaraan mana. Itulah sebabnya ketika Juyit Khoai berbicara dengan Huan Chu Im, Chiu Kei Seng yang mengikuti di belakang Huan Chu Im sama sekali tidak mendengar apa-apa. Hanya ketika dilihatnya Huan Chu Im menghentikan langkahnya secara tiba-tiba, dengan cepat ia menegur. Huan Kong Chu, kenapa kau? Huan Chu Im memagang jidat sendiri dengan lemas, kemudian menyahut, aku merasa agak pusing. Biar aku memimbing Kong Chu untuk berjalan. Tidak usah, aku sudah merasa rada baikan, sahut Huan Chu Im sambil menurunkan tangannya. Selesai berkata, ia lantas maju ke muka dengan langkah lebar. Tentu saja Juy Kei Seng tahu, bahwa orang yang sudah dicekoki bubuk pembingung pikiran, bila telah sadar dari mabuknya, dia akan merasa pusing sekali sebab inilah gejalannya yang utama, namun keadaan tersebut lambat laun akan sembuh dengan sendirinya. Karenanya dia berjalan mengikuti di belakang Huan Chu Im. Tatkala Juy Kei Seng sudah minum bubuk pembingung pikiran tempoh hari ia beri agak sakit kepala sampai kehilangan pikiran dan bergulingan di atas tanah, ini dikarenakan Sohon Sim tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki Juy Kei amat sempurna, kuatir kadar obatnya terlampau sedikit-sedikit sehingga tak mendapat hasil, maka ia telah mencampurkan kadar obatnya lima kali dari ukuran biasa. Juy Kei dapat menduga sampai ke sana, karena itu dia pun beri agak lebih. Mirip lagi alhasil si burung berkepala sembilan Sohon Sim pun berhasil dikibuli olehnya. Ketika Huan Chu Im melangkah masuk ke dalam ruangan utama, Hei E. Im Hang suami istri serta Ban Sian Cheng akan beradik sudah duduk menanti di situ, anak muda tersebut segera maju ke depan memberi hormat kepada empek Hei E. suami istri. Dengan wajah penuh perhatian Hei E. Im Hang segera bertanya, Huan Hyantip bagaimana rasamu sekarang? Menyaksikan wajah Hei E. Im Hang yang begitu ramah dan penuh perhatian ini hampir saja Huan Chu Im tak berani percaya kalau dialah yang memerintahkan Sohon Sim untuk meracuni araknya. Sambil memberi hormat, katanya kemudian. Terima kasih banyak atas perhatian empek Hei E, mungkin tengah hari tadi Siaw Tit sudah kebanyakan minum arak. Setelah pulang dan tidur sebentar, rasanya sudah rada mendingan, meski kepalaku terasa rada-rada pening. Hei E. Im Hang segera tersenyum. Sudah ku bilang tadi, Hyantip tak pandai minum arak dan minum kelewat cepat padahal lelaki minum arak adalah kejadian yang lumrah. Mungkin baru pertama kali ini kau minum sehingga kepalamu terasa pening, tapi tak apa, sebentar toh keadaanmu akan pulih kembali seperti sedia kala. Sin Hujin yang berada di sampingnya segera menyambung pula sambil tertawa. Huan Kong Chu, cepat duduk. Lain kali jika tak pandai minum, lebih baik kurangi saja minum arak. Huan Cuin mengiakan berulang kali lalu mengundurkan diri dan duduk pada dreptan bangku yang terakhir. Saat itulah Ban Hui Jin berpaling dan tersenyum ke arahnya sambil berseru. Huan Kong Chu, aku dengar dari kakakku karanya, aku mesti menyampaikan selamat untukmu. Merah jengah selembar wajah Huan Cuin, untuk sesaat dia tak mampu menjawab. Buru-buru Sin Hujin menyala sambil tertawa. Nona Ban, persoalan ini mah masih terlalu awal untuk dibicarakan, Pucu masih harus mengiring morang guna merundingkan persoalan ini dengan Huan Hujin. Sebentar bila kau berjumpa dengan, sebenarnya ia hendak berkata begini. Titik 2. Sebentar, bila kau berjumpa dengan Giyok Yang, tak usahkah singgung persoalan ini, tapi sebelum kata-kata tersebut selesai diutarakan, terdengar suara langkah kaki manusia bergema datang. Ternyata Hei Giyok Yang telah masuk ke dalam ruangan utama, karena itu terpaksa dia telan kembali kata-kata selanjutnya. Ketika Ban Huijin melihat Hei Giyok Yang cepat-cepat ia bangkit dan menyambut kedatangannya, lalu berseru, Enci Giyok, kenapa kau baru tiba sekarang? Hei Giyok Yang segera menarik tangan Ban Huijin seraya minta maaf, Siu Moai Mamang sudah rupanya aku telah membuatmu menunggu lama kemudian katanya lagi lirih. Enci Jin sebentar lagi Siu Moai ada urusan hendak diberitahukan kepadamu. Sedari tadi aku sudah tahu memang aku ingin menyampaikan ucapan selamat kepadamu seru Ban Huijin sambil tertawa. Mengapa harus mengucapkan selamat kepadaku Hei Giyok Yang bertanya keheranan? Ah ah ah, masa kau masih berlagak pilon bukankah kau hendak memerlutahukan kepadaku kalau Empek telah menjodohkan kau dengan Huan Kong Ju? Aku mengajakmu berbicara secara serius, masa kau malah datang menggodaku, Hei Giyok Yang kontan saja tersipu-sipu malu. Siapa sih yang lagi menggodamu kata Ban Huijin bersungguh hati, aku mendengar berita ini dari engkohku, tengah hari tadi Empek sendiri yang mengumumkan perjodohanmu dengan Huan Kong Ju, cuma harus menunggu persetujuan dari Ibu Huan Kong Ju lebih dulu sebelum bisa diresmikan. Selembar wajah Hei Giyok Yang segera berubah menjadi merah dadu karena jengahnya, ia berbisik lirih. Kenapa aku sendiri tidak tahu? Mungkin Empek akan menunggu sampai mendapatkan persetujuan dari Ibu Huan Kong Ju lebih dulu, baru memberitahukan berita gembira ini kepadamu tiba-tiba Giyok Yang mendengus. Mungkin semuanya ini merupakan ide dari manusia si Sin itu, Sin Hujin yang dimaksud, selama ini dia tinggal di locusan dan selalu menganggapku sebagai duri dalam metu itulah sebabnya. Enci Giyok tak usah menuduh yang bukan-bukan, Oya, bukankah tadi kau bilang hendak memberitahukan sesuatu kepadaku? Apa sih yang hendakkah sampaikan kepadaku? Kau tahu, semalam Tong Hujin sudah tertimpa musibah bisik Hei Giyok Yang. Ban Hujin segera mengangguk. Ya Asyao Muai mendengar kabar ini dari engkohku. Aku lihat di balik kejadian tersebut masih terdapat hal-hal yang tidak beres kata Hei Giyok Yang lagi lirih. Lantas apa yang tak beresannya Ban Hujin tertegun? Mungkin kejadian ini ada sangkut pautnya dengan Perempuan Sisin itu, sebentar aku akan berbicara lebih teliti lagi kepadamu. Begitulah kalau dua orang nona saling bertemu, mereka lantas mengobrol tiada hentinya, sudah barang tentu semua orang pun tak ada yang memperhatikan mereka. Menanti mereka sudah berbincang sekian waktu, kedua orang itu baru kembali ke tempat duduk. Berhubung Hei Giyok Yang telah diberitahukan oleh Ban Hujin bahwa ayahnya telah menjodohkan dia dengan Huan Chuin, maka sebagai seorang gadis yang pemalu, ia menjadi rikuh sekali setelah bertemu Muka dengan Huan Chuin, sepasang pipinya berubah menjadi merah dadu, sikapnya kemalu-maluan sehingga tidak menunjukkan kemesrahan seperti semalam. Tentu saja Huan Chuin pun merasakan hal yang sama, ia tak berani menyapa gadis itu, karenanya semua perhatian ditujukan untuk berbincang-bincang dengan Ban Sian Cheng. Tak lama kemudian parada yang menyiapkan perjamuan, perjamuan itu khusus diselenggarakan untuk menghantar keberangkatan ketiga orang itu, sebagai cuan rumah, Hei Im Hang suami istri tiada hentinya meloloh tamu mereka dengan arak. Sementara itu, di hati kecil Huan Chuin sudah timbul sebuah borok yaitu perkataan dari gurunya yang mengatakan bahwa Sohon Sim telah meracuni araknya tengah hari tadi, maka dengan alasan kepalanya masih pening ia tampik pemberian arak tersebut. Ban Sian Cheng mengira tengah hari tadi anak muda tersebut sudah mabuk maka ia tidak mencoba untuk mengajak pemuda itu minum arak. Justru nonabanlah yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghormati Huan Chuin dengan arak. Lalu menghormati pula Hei E. Giyok yang dengan secawan arak, ini membuat kedua orang itu menjadi tersipu-sipu malu meski gembira di hati. Perjamuan ini baru berakhir setelah menjelang kentongan pertama Hei E. Giyok yang mengajak Ban Huijan untuk mengundurkan diri lebih dulu, mereka berdua segera berangkat menuju ke kuil Chu Im An. Sedang Huan Chu Im dengan alasan kepala pening mohon diri pula untuk kembali ke gedung timur. Ketika ia tiba kembali di gedung timur, Cigiyok masih menunggu kedatangannya di depan pintu, ia segera menyambut kedatangan pemuda itu, begitu Seng pemuda menampakkan diri, serunya. Huan Kong Chu, bukankah kau bilang kepalamu pusing? Apakah sekarang sudah rada baik kan? Ah ah ah, itu kan alasan yang sengaja ku kemukakan, kalau tidak. Malam ini aku bisa diloloh lagi sampai mabuk sahut Huan Chu Im sambil tertawa. Cigiyok mengerling sekejap ke arahnya, kemudian bisiknya lirih. Kau jahat, sampai aku pun percaya dengan omonganmu tadi, kau tahu aku jadi menghawatirkan terus keselamatan jiwamu. Huan Chu Im merasa amat terharu, tapi berhubung gurunya telah berjanji akan datang malam nanti ia tak berani banyak berbicara dengan ya, buru-buru serunya, sekarang hari sudah malam lebih baik nona cepat-cepat pergi tidur. Apakah kau ingin mencuci muka dulu? Biar ku siapkan air untukmu. Ah ah ah, tidak usah, besok pagi aku masih harus melanjutkan perjalanan, sekarang aku perlu banyak beristirahat dulu. Dengan sepasang metu yang jeli, Cigiyok mengawasi wajahnya lekat-lekat, kemudian setelah mengangguk dia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Melihat hati sudah larut malam Huan Chu Im tak berani membuang waktu lagi dia segera masuk ke dalam kamar. Setelah menutup pintu dan menghembus pada melentera, dengan tenang ia duduk di atas bangku sambil menantikan kedatangan gurunya sampai kentongan kedua lewat, di depan jendelanya baru terasa ada angin berhembus lewat, tahu-tahu Juit Khoai sudah muncul di dalam kamarnya sembari berbisik, Isik, muridku, kau belum tidur? Buru-buru Huan Chu Im bangkit berdiri seraya berseru. Juit Khoai sudah menantikan kedatangan Suhu semenjak tadi. Juit Khoai manggut-manggut lalu duduk di sebuah bangku yang berada di depannya, sambil menuding ke muka katanya. Kau pun duduklah, aku ada persoalan yang hendak dibicarakan denganmu Huan Chu Im menurut dan segera duduk. Apakah hari ini Po Chu telah membicarakan soal perkawinan denganmu? Tanya Juit Khoai. Bersemu merah selembar wajah Huan Chu Im, ia menundukkan kepalanya dan menyaut. Ya, benar, Tecu sudah bilang kepada MPEG. Hei, Tecu datang untuk mencari ayah kini berita ayah belum ditemukan, apalagi ibu masih ada dan Tecu masih muda maka Tecu tak berani mengambil keputusan atas hal tersebut. Tiba-tiba Juit Khoai menghela nafas pelan, katanya kemudian. Giyok yang memang seorang bocah yang baik, cuma, eh mm usiamu masih kelewat kecil, tentang masalah ini biar kita bicarakan di kemudian hari saja, untung saja kau segera akan meninggalkan tempat ini. Setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata, Menurut penglihatanku, agaknya Ban Sao Cheng Chu juga telah dikerjai oleh So Han Sim dalam minuman araknya. Aku masih mempunyai sebutir pil penawar, ambil dan simpanlah baik-baik, untuk sementara waktu kau tak boleh membocorkan rahasia ini, tunggulah sampai ada kesempatan baru minumkan obat tersebut secara diam-diam. Setibanya di Kim Leng dan bersua dengan Seng Lo Chiam Pue, tak ada salahnya bila kau ceritakan semua yang kau lihat dan dengar di sini kepadanya tanpa tereng aling-aling, cuma harus berada dalam suasana yang paling tepat, di mana tiada pihak ketiga yang turut hadir, dalam hal ini kamu mesti mengingatnya secara baik-baik. Kemudian setelah berhenti sejenak jurid kuai berkata lebih jauh pocu belum tahu kalau bubuk pembingun pikiran yang ditanamkan ke dalam tubuhmu sudah kupunahkan, setibanya disengki piau kiok nanti, bisa jadi dia akan memberi suatu perintah kepadamu untuk melakukan sesuatu maka aku anjurkan dalam menghadapi persoalan apa saja. Kau mesti berunding dulu dengan Seng Lo Chiam Pue sebelum melakukan suatu gerakan. Nah, oleh karena perjalanan ini merupakan perjalanan yang pertama bagimu, maka kau mesti berhati-hati dalam setiap tindakan, sekarang aku harus pergi dulu. Tidak sampai Huan Chu Im banyak bertanya, bayangan manusia sudah berkelebatan lewat dan menerobos keluar lewat jendela. Huan Chu Im segera menutup jendela sambil bersiap-siap untuk naik ke pembaringan. Tiba-tiba pintu kamarnya bergemericit, ini membuatnya tertegun. Siapa di situ tegurnya kemudian? Dari luar pintu kedengaran Cigiok menjawab dengan lirih. Budak di sini khusus datang untuk mengantar air teh buat. Kong Chu. Mendengar jawaban mana, Huan Chu Im segera berpikir, sudah jelas ku katakan hendak tidur, mau apa dia datang. Kemari di tengah malam buta begini? Meski berpikir demikian, ia toh bangkit berdiri juga untuk membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, Cigiok berdiri di luar sambil membawa sebuah baki berisi air teh, ia langsung masuk ke dalam dan memandang sekejap ke arah pemuda itu dengan sorot metu yang jeli. Ternyata Kong Chu belum tidur, katanya tertawa, kalau begitu, tak salah lah jika Budak menghantar air teh untukmu. Sambil berkata ia letakkan baki itu ke atas meja, kemudian mengambil cawan teh dan diangsurkan ke hadapan Huan Chu Im, katanya dengan merdu, Kong Chu, silahkan minum teh. Huan Chu Im menerima cawan teh itu dari tangannya, kemudian berkata sambil tersenyum. Terima kasih nona, malam sudah larut, mengapa kau masih datang menghantar air teh untukku? Pelan-pelah Cigiok menundukkan kepalanya lalu menjawab. Titik 2. Sebab, sebab, besok pagi kau hendak pergi, entah. Sampai kapan kita baru akan bersua kembali, maka, maka, kepalanya ditundukan semakin rendah, sambungnya lirih. Maka aku, aku ingin kemari, untuk melihatmu lagi. Huan Chu Im segera maju ke depan, serunya dengan amat terharu. Terima kasih banyak. Padahal perasaanku pun sama seperti kau, aku pun ingin sekali menengokmu lagi. Tadi kau bertanya siapa namaku, tapi tidak ku beritahukan hal itu kepadamu. Jadi nona khusus datang kemari untuk memberitahukan nama aslimu. Tidak sudah ku bilang di kemudian hari kau pasti akan tahu dengan sendirinya. Pelan-pelan Cigiok membalikan tubuhnya, kemudian berkata lagi dengan sedih, Tapi aku pikir, kau mau apa tukas Huan Chu Im sebelum gadis itu menyelesaikan kata-katanya. Suara Cigiok semakin lirih bisiknya lebih jauh. Mungkin ketika kau pulang kemari, aku sudah tidak berada di sini lagi dan tak akan bersua lagi denganku. Mungkin di saat kau bertemu kembali nanti, kau pun tak akan mengenali diriku lagi. A-a-a mana mungkin ini bisa terjadi seru Huan Chu Im, selamanya aku tak akan pernah melupakan dirimu lagi. Cigiok menggeleng, katanya jengah, aku bukan bermaksud begitu. Lantas maksudmu. Pelan-pelan Cigiok membalikan badan sambil membereskan rambutnya, setelah tertawa manis katanya. Sebab Cigiok yang kau kenal bukan diriku, tentu saja setelah bersua nanti kau tak akan mengenaliku lagi. Oh-oh-oh, Huan Chu Im berseru tertahan, kemudian mengawasinya dengan tercengang, jadi wajahmu itu sudah kau saru? Cigiok mengangguk pelan tapi segera menggeleng kembali katanya dengan cepat. Jika aku hanya menyaru, semua orang yang berada di sini pasti akan mengetahui perbuatanku itu sebab mereka adalah jago-jago kawakan, karenanya aku hanya menghilangkan ciri-ciri khas diriku saja dengan obat penyaru muka. Jadi maksudmu kemari adalah untuk memperlihatkan raut wajah aslimu itu kepadaku Cigiok mengangguk. Itulah alasanku yang terutama datang mencarimu di tengah malam buta begini. Bila kau bersedia memperlihatkan wajahmu, dengan senang hati aku akan melihatnya kata Huan Chu Im. Kalau begitu, kau jangan mengintip dulu. Dengan cepat Sinona membalikan badan berdiri memelakanginya, kemudian menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Tak lama kemudian ia sudah membalikan badan sambil berbisik lirih sekarang yang kau lihat adalah wajah asliku. Sebenarnya Cigiok termasuk seorang gadis yang cantik dan lembut, tapi setelah membalikan tubuhnya, dia seperti telah berubah menjadi seseorang yang lain. Tidak. Bentuk wajahnya memang tak bisa berubah, tapi alis matanya bagaikan semut beriring, tidak setebal tadi hidungnya lebih mancung, bibirnya merah merekah, wajahnya yang semula putih kekuning-kuningan sekarang nampak putih kemerah-merahan putih seperti susu dan bercahaya. Pemuda itu hampir tak percaya dengan apa yang terlihat di depan mata, dalam waktu singkat gadis itu seakan-akan. Telah berubah menjadi bida dari yang baru turun dari kahyangan. Hei-hei Giyok yang termasuk cantik tapi ia cantiknya lembut dan tenang, hanya sayang sikapnya rada dingin dan serius. Si burung hang hijau ban huijin juga cantik, ia lincah bagaikan seekor burung nuri. Si Giyok berada sekali dengan kedua orang itu, dibalik kecantikan dan kelembutan terselip pula sinar kegagahan seperti sekuntum bunga mawar yang baru mekar, penuh memancarkan hawa kehidupan yang segar dan baru. Untuk sesaat Huan Cuim berdiri tertegun, memandangnya dengan termangu mengubahkan sorot matanya seakan-akan berat sekali untuk dialihkan dari wajah Nona itu. Si Nona pun memandang ke arahnya dengan pandangan yang lembut penuh kemesraan dan perasaan cinta, sepasang pipinya kelihatan agak bersemu merah bisiknya tiba-tiba dengan suara lirih. Sekarang, sudah kau kenal bukan? Kau, kau sangat cantik bisik Huan Cuim agak tergagap. Dengan wajah jengah Si Giyok mengerling sekejap ke arahnya, kemudian mengomel, aku kan lagi bicara serius denganmu. Huan Cuim merasakan jantungnya berdebar sangat keras, digenggamnya sepasang tangan Nona itu, lalu rengetnya lirih. Berilah kesempatan kepadaku untuk memperhatikan wajahmu lebih seksama lagi. Si Giyok tidak meronta bahkan menurut dengan lembut, pelan-pelan ia mendongakan kepalanya lalu bertanya, masa kau belum cukup melihatnya? Huan Cuim memberanikan diri untuk menarik tubuhnya sehingga terjatuh ke dalam pelukannya, lalu sahutnya. Biar selama hidup pun aku merasa tak cukup untuk memandangi terus wajahmu. Ia memeluk tubuhnya yang lembut dan kepalanya pelan-pelan ditundukan ke bawah. Si Giyok meronta pelan lalu berbisik agak gemetar, kau. Kata-kata selanjutnya tak mampu diteruskan lagi sebab dua lembar bibir yang panas telah menyumbat bibirnya yang mungil. Gadis itu tidak berbicara lagi, pemuda itu pun tidak. Meski begitu kedua belah pihak sama-sama dapat mendengar detak jantung masing-masing. Suasana dalam ruangan menjadi hening sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun sedemikian heningnya sampai tak kedengaran suara apapun. Eh 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 ehm, akhirnya Cigiok mendehem sambil mendorong tubuhnya, ia malu sekali sampai pipinya menjadi semerah buah apel, serunya kemudian, kau jahat, aku, aku tak mau. Selembar wajah Huan Cuin pun berubah menjadi merah padam katanya kemudian agak tergagap. Nona, aku, aku tadi tak dapat menahan diri tadi, kau, kau tidak marah bukan? Siapa yang marah kepadamu Cigiok tertunduk malu, kemudian dengan sedih terusnya, besok kau hendak pergi aku hanya ingin memberitahukan suatu hal padamu. Katakanlah, apa yang hendak kau beritahukan kepadaku dengan wajah memerah Cigiok tertunduk semakin rendah. Tempo hari, ketika kau, kau mencabutkan jarum dari, dari tubuhku semua, semua bagian tubuhku yang suci telah. Kau, kau lihat, maka selama hidupku ini, kecuali kau, aku, aku. Tiba-tiba dua titik air mati jatuh berhinang membasai pipinya yang halus. Huan Cui menjadi amat gelisah, cepat dia berseru. Nona tak usah khawatir, aku bukan seorang lelaki yang tak berperasaan aku tak akan melupakan kau untuk selamanya. Hangat dan manis perasaan Cigiok setelah mendengar perkataan itu, meski air mati masih membasai pipinya, ia toh sempat tertawa. Setelah mendengar perkataanmu itu, aku pun dapat berlega hati sekarang waktu sudah larut malam, kau harus beristirahat dulu. Kemudian ia membalikan badan dan beranjak pergi. Nona, seru Huan Cui melirih. Cigiok berputar badan lalu berkelebat lewat dengan amat cepat, katanya sebelum berlalu dari kamar. Kau harus tidur, aku tak akan mengganggu dirimu lagi. Kim Leng adalah sebuah kota yang cukup ramai. Perusahaan Sengki Piau Kiok terletak di suatu sudut kota yang cukup ramai di kota tersebut. Pemiliknya Seng Biantong berusia 63 tahun, bukan saja memiliki perawakan tubuh yang tinggi kekar, langkahnya pun masih tegap dan wajahnya masih merah bercahaya sehingga sekilas pandangan usianya seperti baru mencapai 50 tahunan. Dalam keadaan dan situasi seperti apapun, kau akan selalu menyaksikan dua biji peluru besi yang selalu berputar. Putar di tangan Piau Tau Tua ini, karena ia memang dijuluki orang si peluru besi. Julukan tersebut tidak diperoleh secara gampang. Konon di dalam saku Seng Biantong semuanya terdapat lima biji peluru besi, setiap peluru dapat mengancam jalan darah orang secara tepat dan jitu, lagi pula jika lima peluru dipergunakan bersama, tak pernah korbannya bisa selamat. Konon semenjak ia terjun ke dunia persilatan, paling banter dia hanya menggunakan empat biji dan belum pernah menggunakan lima biji peluru bersama-sama. Seng Lok Piau Tau ini berasal dari Hoa San, dia termasuk kakak seperguruan dari Ketua Hoa sampai saat ini Siang Honhui. Atas dasar inilah perusahaan Seng Ki Piau Kio selalu nomor satu di kota Kim Leng dan belum pernah ada umat persilatan yang berani mengusiknya. Sudah lama Seng Lok Piau Tau menyerahkan tampuk pimpinan perusahaannya kepada putranya Seng Cheng Hoa, jadi kalau begitu sebetulnya ia sudah dapat penuh berbahagia. Tapi di dalam kenyataannya ia belum pernah bisa hidup dengan aman tenteram penuh kebahagiaan. Setelah ia menyerahkan jabatan Cong Piau Tau kepada putranya dia sendiri justru menempati kedudukan yang lebih rendah dengan menjadi seorang Piau Tau dalam perusahaan Seng Ki Piau Kio. Ternyata Seng Lok Piau Tau adalah seorang yang suka bergerak, dia bilang. Air yang mengalir tak akan berbau, rumah yang ditempati baru tak akan rusak, manusia memang dilahirkan di dunia untuk bergerak kalau tidak bergerak meski besi pun akan berkarat. Dengan menyerahkan kedudukan Cong Piau Tau kepada putranya dan menyerahkan persoalan yang memusingkan kepala kepada putrinya, dengan menjabat sebagai seorang Piau Tau maka ia dapat mengikuti kereta barang untuk berkelana kemana-mana melemaskan otot dan mengunjungi teman-teman lama. Kehadiran Seng Ki Piau Kio di kota Kim Leng tak bisa disangka lagi merupakan kantor cabang Hoa Sampai di kota itu asal ada orang Hoa Sampai berkunjung ke Kim Leng mereka tentu akan menginap dalam perusahaan tersebut. Kali ini Ketua Hoa Sampai Siang Hon Hui telah berkunjung ke Kim Leng mereka pun berdiam di kantor perusahaan tersebut. Ketika Huan Chu Im bersama dua bersaudara Bansian Ching tiba di kota Kim Leng Maghrib telah menjelang tiba. Bansian Ching bersaudara datang ke kota itu adalah atas perintah ibu mereka untuk menyongsong Ketua Hoa Sampai Siang Hon Hui serta Ketua Go Bipai Ching Im Toti yang sebab pertemuan puncak bukit Hang San yang diselenggarakan malam ini diadakan oleh pihak Hang Sampai Hoa Sampai dan Go Bipai. Ching Im Toti yang sebenarnya berdiam di perusahaan Pek Won Piau Kio di kota Kim Leng, tapi sekarang dia telah pergi ke Butong San. Untuk menjumpai Seng Ketua, tentu saja mereka tak bisa mengunjungi pada waktu senja karena itulah Bansian Cheng kakak beradik mencari sebuah rumah penginapan di kota sebelah barat. Huan Chu Im memang bertujuan untuk mengunjungi Seng Biantong, karena itu setelah membersihkan badan di rumah penginapan tersebut, dia pun berpamitan kepada dua. Bersaudara Bandan langsung mencari alamat perusahaan Sengki Piau Kio. Kantor Sengki Piau Kio terletak di sebuah jalanan di sebelah selatan kota gedungnya sangat besar. Di depan pintu terdapat tanah kosong yang ditumbuhi puluhan batang pohon besar, sedangkan di depannya terbentang jalan raya beralaskan batu. Saat itu pintu gerbang perusahaan Sengki Piau Kio terbentang lebar, di sebelah kiri pintu tergantung sebuah papan nama berbentuk segi panjang yang bertuliskan Sengko Kipiau Kio. Huan Chu Im melompat turun dari kudanya di tepi jalan, setelah menambat kudanya di bawah sebatang pohon dan menyeberangi tanah lapang dan mendekati pintu gerbang, di situ ia jumpai ada tiga orang lelaki berbaju biru sedang duduk di atas sebuah bangku panjang. Ketika salah seorang di antara mereka menyaksikan kedatangan Huan Chu Im, ia segera bangkit berdiri seraya menyapa. Kong Chu datang mencari siapa? Aku khusus datang untuk menyambangi Seng Piau Chu Sahut Huan Chu Im seraya menjura. Tentu saja ketiga orang lelaki itu adalah para centeng penjaga pintu gerbang. Sebagai manusia yang sudah berpengalaman luas dan sepanjang tahun ikut berkelana dalam dunia persilatan, mereka tentu saja memiliki ketajaman matu yang luar biasa. Biarpun Huan Chu Im masih berusia muda namun sikapnya yang anggun dan gerak-gerik yang gagah, ditambah pula sebilah pedang tersoran di pinggangnya membuat setiap orang akan mengetahui bahwa dia mempunyai asal usul yang termashur. Sambil tersenyum lelaki itu berkata Kong Chu silahkan masuk untuk minum teh. Sambil berkata dia mengajak Huan Chu Im menyeberangi sebuah halaman dan masuk ke dalam ruang tamu. Kemudian ia baru bertanya lagi sambil tertawa paksa. Kong Chu, siapa namamu dan berasal dari mana? Dengan begitu aku pun bisa masuk untuk memberi laporan. Tidak berani, aku Huan Chu Im datang dari Telaga Chowoh. Silahkan Kong Chu duduk sebentar, biar aku yang rendah masuk ke dalam memberi laporan kata lelaki itu lagi sungkan. Silahkan loko. Lelaki itu membalikan badan dan mengundurkan diri dari ruang tamu itu dengan langkah cepat. Diam-diam Huan Chu Im mengamati sekeliling situ, ruang tamu itu sangat luas. Di bagian atas terpanjang sebuah papan nama yang bertuliskan empat huruf dari warna emas, tulisan itu berbunyi, Wado Biang. Di atas dinding sekeliling ruangan tergantung pula banyak sekali papan-papan nama, semuanya merupakan papan nama hadiah dari suatu perusahaan, atau pejabat dari sini dapat diketahui betapa termasyurnya nama perusahaan Sengki Piau Kiok di mata masyarakat. Sementara Huan Chu Im masih membaca papan-papan nama itu, seorang lelaki datang menghidangkan air teh sebari berkata, Kong Chu, silahkan minum teh. Terima kasih. Tak lama kemudian terdengar lagi suara langkah kaki manusia berkumandang dalam ruangan seorang lelaki muda berjubah panjang warna hijau. Kau munculkan diri di situ, sambil menyuruh kepada Seng Pemuda ia segera menyapa. Bila aku yang rendah teriambat menjemput kedatangan Huan Kong Chu sehingga kau harus menunggu lama, harap Kong Chu sudi memaafkan. Huan Chu Im dapat melihat bahwa lelaki itu paling banter berusia 30 tahunan, berwajah merah tapi gagah, didengar dari nada pembicaraannya dia seperti si penganggung jawab dalam perusahaan tersebut. Maka cepat-cepat dia membalas memberi hormat seraya menjawab, tidak berani, boleh aku tahu siapa nama saudara. Silahkan Huan Kong Chu duduk kata lelaki berbaju hijau itu cepat, Kemudian setelah Huan Chu Im duduk dan ia menemani di sampingnya barulah berkata kembali, Aku Seng Cheng Hoa, bolehkah ku tahu ada urusan apa Huan Kong Chu jauh-jauh datang kemari? Oha, rupanya Seng Loko kata Huan Chu Im sambil menjura, sementara dalam hati kecilnya berpikir, Entah apa hubungan orang ini dengan Seng Loya Chu maka setelah memberi hormat lagi dia berkata, Aku khusus datang kemari untuk menyambangi pemilik perusahaan Seng Cheng Hoa tersenyum. Akulah yang menjadi pemilik perusahaan ini, Bila Huan Kong Chu mempunyai suatu maksud, Silahkan saja diutarakan secara berterus terang. Ternyata lelaki muda inilah pemilik perusahaan Seng Ki Piao Kiok yang termasuhur itu Huan Chu Im jadi tertegun, Kemudian sambil mengawasi lelaki itu kembali dia berkata, Kakeku dan ayahku mempunyai hubungan persahabatan yang sangat terat dengan Seng Loya Chu, Aku jauh-jauh datang dari telaga Chow Oh tidak lain adalah menyambangi Seng Loya. Seng Cheng Hoa segera bangkit berdiri, lalu serunya sambil tertawa tergelak. Huan Kong Chu datang dari Chow Oh, Jangan-jangan ayahmu adalah si jago berbaju hijau Huan Tai Seng. Betul, yang dikatakan loko adalah ayahku sahut Huan Chu Im sambil bangkit berdiri pula. Haah, 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 kalau begitu kita adalah orang sendiri seru Seng Cheng Hoa sambil tertawa tergelak. Sudah banyak tahun ayahku tak pernah bersuah dengan Huan Toa Siok, Dia seringkali rindu padanya, maaf kalau aku tak sungkan-sungkan menyebutmu sebagai saudara Huan, silahkan duduk di dalam saja. Ayahku sedang menemani Chiang Bun Jin berbicara dalam kamar bakal, ayo turuti aku. Selesai berkata dia lantas mengajak Huan Chu Im menuju keluar. Huan Chu Im mengikuti lelaki itu menelusuri sebuah beranda dan memasuki halaman kedua, Pada sekeliling halaman tampak aneka bunga yang berwarna-warni, suasana di sini jauh lebih rindang dan nyaman. Seng Cheng Hoa mengajak pemuda itu memasuki sebuah pintu samping di sisi kiri dan menuju ke halaman lain. Dalam halaman tumbuh beberapa batang pohon pinang serta beberapa kuntum bunga anggrek yang baru mekar, baru melangkah masuk ke dalam halaman sudah terambus bau harumnya yang semerbak. Di sebelah timur sana berjajar tiga buah ruangan, lamat-lamat terdengar ada orang sedang berbicara di sana. Seng Cheng Hoa mendekati pintu ruangan itu, kemudian katanya sambil tertawa. Ayah, ada tamu dari jauh yang datang menyambangi kau orang tua. Dari dalam ruangan segera terdengar seseorang bertanya dengan suara yang tua. Siapakah dia? Ananda telah mengundangnya masuk, bila ayah telah berjumpa dengannya pasti akan terkejut bercampur gembira kata Seng Cheng Hoa tertawa. Kemudian sambil membalikan badan katanya. Saudara Huan, silahkan masuk. Ruangan tersebut merupakan sebuah kamar bakal berikut tempat tidur yang diatur sangat rapi dan bersih. Di atas pembaringan kayu tampak dua orang duduk di sana. Orang yang duduk di sebelah kiri adalah seorang lelaki setengah umur berjubah hijau yang berusia 50 tahunan, wajahnya tampan dan jenggotnya panjang sedada. Ia nampak keren dan meruibawa. Sekalipun tadi Seng Cheng Hoa tidak bilang ayah sedang menemani Chiang Bun Jin berbicara dalam kamar bakal pun, dapat diketahui bahwa orang ini adalah seorang pendekar dari kalangan lurus. Tentu saja dia adalah ketua Hoa Sampai Siang Hon Hwi yang hendak dikunjungi Ban Sian Cheng bersaudara. Sedang di sebelah kanan duduk seorang kakek berjubah biru yang berperawakan tinggi besar dan berwajah merah bercahaya kecuali rambut dan jenggotnya yang sudah memutih, sama sekali tidak nampak ketuaan pada orang ini. Dia tak lain adalah Seng Biantong, Seng Loyacu dari perusahaan Seng Kipiau Kiyok. Setelah masuk ke dalam ruangan, Seng Cheng Hoa segera memperkenalkan Huan Chu Im kepada ayahnya. Saudara Huan, dia adalah ayahku. Seng Biantong tidak kenal dengan Huan Chu Im buru-buru dia bangkit berdiri dari pembaringan dan bertanya agak tertegun Cheng Hoa, Kong Chu ini, Seng Cheng Hoa tersenyum. Bukankah kau orang tua seringkali membicarakan Huan Toa Siok? Dia adalah Huan Toa Siok. Huan Chu Im. Sementara itu Huan Chu Im telah maju selangkah ke depan dan berseru sambil menyembah aku yang mudah Huan Chu Im menjumpai Loyacu. Oh, 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 ho, 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 ho. Seng Biantong segera tertawa terbahak-bahak sambil membangunkan Huan Chu Im kembali serunya. Keponakanku, kau tak usah banyak beradat apakah ayahmu sudah ada kabar beritanya? Belum sahut Huan Chu Im sambil bangkit berdiri, adapun kedatanganku kemari adalah untuk mencari kabar berita tentang ayah. Haaah, 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 sungguh tak nyana keponakan sudah sebesar ini kembali Seng Biantong berkata dengan gembira sambil mengawasi anak muda tersebut, mariku kenalkan kepadamu, dia adalah Siang Chiang Bun Jin dari Hoa San Pei, dengan ayahmu merupakan kenalan lama, kau boleh menyebutnya sebagai Siang Lopek Huan Chu Im membalikan badan dan memberi hormat kepada Siang Hon Hui serunya. Bo Am Pue menjumpai Siang Lopek. Siang Hon Hui bangkit berdiri kemudian ujarnya sambil tersenyum. Huan Hiantit baru datang dari tempat yang jauh, silahkan duduk sebelum berbicara. Huan Beng Teh, silahkan duduk dulu kata Seng Cheng Hoa pula, di luar sana aku masih ada urusan lain, maaf kalau tidak bisa menemani lebih lama. Oh oh, silahkan Seng Loko berlalu. Sepeninggal Seng Cheng Hoa, seorang lelaki berbaju hijau datang menghidangkan air teh. Sambil tersenyum Siang Hon Hui bertanya baik-baikah ibumu. Terima kasih banyak Lopek, ibu tetap sehat walafiat. Bagaimana dengan Loko Ankeh? Apakah ia pun masih tetap sehat walafiat? Tanya Seng Biantong pula sambil mengelus jenggotnya yang memutih. Paras muka Huan Chu Im segera berubah menjadi amat sedih. Sahutnya, Loko Ankeh telah meninggal dunia. Hei, kapan peristiwa ini terjadi? Tanya Seng Biantong dengan wajah tertegun. Bulan berselang, dia menemani aku yang muda berkunjung ke benteng keluarga Hei Hei. Disitulah dia mati karena angin duduk. Jadi keponakan telah berjumpa dengan Hei Hei Po Chu? Aku yang rendah datang dari benteng keluarga Hei Hei. Datang bersamaku adalah Ban Sao Cheng Chu kakak beradik dari Bukit Hang San. Mereka pun datang kemari untuk menyambangi Siang Lopek. Mengapa mereka tidak datang bersamamu? Ban Seng Cheng bersaudara berdiam di rumah penginapan Ban Andi Kota Barat. Mereka bermaksud akan datang menyambangi Siang Lopek esok paginya. Ban Sian Cheng kakak beradik telah berada di Kota Kim Leng, masa mesti menginap di rumah penginapan. Tiang Keng, kau panggil Kiok Chu kemari. Seorang lelaki berbaju hijau yang berdiri di depan pintu segera mengiakan dan mengundurkan diri dari situ. Tak lama kemudian Seng Cheng Hoat telah muncul kembali seraya bertanya. Ayah, ada urusan apa kau manggilan anda? Tanda tanya. Ban Seng Cheng Chu Ban Seng Ching kakak beradik dari keluarga Ban mendapat perintah dari ibunya untuk menyambangi Siang Bun Jin. Sekarang mereka berdiam di rumah penginapan Ban Andi Kota Barat. Cepat kau bawa kemari kakak beradik itu. Masa setelah berada di Kim Leng, mereka mesti menginap di rumah penginapan. Lo Chi Ampue, biar Bo Ampue pergi bersama Seng Loko kata Wan Chu Im kemudian sambil bangkit berdiri. Yee, aa, begitupun memang ada baiknya kata Seng Cheng Hoa cepat. Aku belum pernah berjumpa dengan Ban Seng Cheng Chu, bila ditemani saudara Huan. Hal ini memang lebih baik lagi. Seng Bian Tong mengelus jenggotnya yang putih, kemudian katanya kepada Wan Chu Im. Dulu ketika kakekmu masih hidup, dia adalah seorang angkatan tua dalam urusan pengawalan barang. Waktu itu aku belum lama terjun ke dunia persilatan, atas kebaikan hati kakekmu. Kami pun angkat saudara, aku memanggil Lo Chiok sedang dia menyebutku Lote, sedang ayahmu. Berhubung aku saling membahasai saudara dengan kakekmu, maka dia memanggilku Toa Chiok. Padahal usiaku dengan kakekmu cuma terpau empat lima belas tahunan saja, maka aku pun bersikeras membahasai saudara dengannya, ku panggil dia dengan sebutan Lote, jadi akibatnya hubunganku dengan kakek dan ayahmu pun menjadi kacau balau tidak karuan. Kemudian setelah tersenyum kembali dia berkata, Sekarang keponakan membahasai diri sebagai aku yang mudah berhubung-hubunganku dengan ayah serta kakekmu, padahal aku dengan ayahmu pun bersaudara oleh sebab itu ku rasa paling cocok apabila keponakan memanggilku sebagai Lopek saja, sedang kau menyebut diri sebagai siautit. Dengan demikian rasanya hubungan kita pun lebih akrab dan kekeluargaan. Padahal keadaan seperti ini banyak terjadi di dalam dunia persilatan, inilah yang disebut masing-masing berhubungan dengan masing-masing, peduli amat bagaimanakan hubungan dengan nenek moyang mereka, yang penting adalah hubungan yang terjalin sekarang. Apalagi aku pun seorang yang terbuka suka gampangan, jadi ku harap kau tak usah bersikap sungkan-sungkan lagi kepadaku di kemudian hari. Oleh karena seng biantong bersikeras demikian, terpaksa Huan Cuim harus menuruti. Bila empek memang menitahkan begitu, siautit pun akan turut perintah saja. Saudara Huan, mari kita berangkat ajak Seng Cheng Hoa kemudian. Menjelang senja, Seng Cheng Hoa dan Huan Cuim telah menjemput Ban Sian Cheng bersaudara pindah ke Sengki Piau Kiyok. Menyusul kemudian di ruang tamu pun diselenggarakan perjamuan yang meriah untuk menyambut kedatangan Ban Sian Cheng bersaudara serta Huan Cuim. Selesai bersantap. Seng Cheng Hoa menemani Ban Sian Cheng, Ban Hui Jin dan Huan Cuim naik ke loteng, tempat itu merupakan ruang khusus untuk tamu agung. Setiap orang mendapat satu kamar, ruangannya semua bersih dan nyaman, dibandingkan dengan rumah penginapan tentu saja tempat ini jauh lebih nyaman. Sepeninggal Seng Cheng Hoa, ketiga orang itu pun masing-masing kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Oh 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 oh. Huan Cuim mengunci kamar tidurnya lalu mengeluarkan surat yang dititipkan Cik Giyok kepadanya, sampul itu putih bersih dan terbungkus rapat. Sewaktu mengeluarkan sampul surat itu, tanpa terasa Huan Cuim membayangkan kembali Cik Giyok. Untuk beberapa saat dia sampai berdiri termangu-mangu. Sampai lama kemudian ia baru merobek sampul depan, ternyata di dalamnya terdapat pula sebuah sampul surat yang lebih kecil. Dia tak tahu Cik Giyok hendak menyerahkan surat itu kepada siapa ketika dibaca tulisan Cik Giyok kelihatan sangat indah, malah setelah membaca tulisan itu dia segera tertawa geli. Ternyata di atas sampul surat itu bertuliskan begini, tolong disampaikan kepada Huan Kong Cu Cuim pribadi. Sampul itu pun terbungkus sangat rapat. Wah ah, rupanya dia menulis surat untukku demikian pemuda itu berpikir. Huan Cuim belum pernah menerima surat dari perempuan, apalagi surat cinta. Tak teriwakiskan rasa girang dan gembiranya saat itu, buru-buru dia merobak sampulnya dan mengeluarkan sepucuk surat, di situ bertuliskan beberapa huruf yang berbunyi begini. Siang Chiang Bun Jin dari Hoa sampai berdiam di Sengki Piau Kiyok, kemungkinan besar kau akan bertemu dengannya, dia adalah seorang manusia dari golongan lurus, maka carilah sebuah kesempatan untuk menceritakan semua yang kau lihat dan kau dengar di dalam benteng keluarga He'e kepadanya. Aku tahu, antara kau dengan He'e pocu mempunyai hubungan yang cukup akrab, tapi masalah ini mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap keselamatan dunia persilatan, boleh dibilang menyangkut mati hidup, sengsara atau gembiranya segenap umat persilatan, karena itu ku harap. Kau cukup bijaksana dalam hal ini, selesai membaca harap surat ini dimusnahkan, maaf tidak ku cantumkan nama. Selesai membaca tulisan itu Hoan Chuin merasa sedikit agak kecewa, tapi dia pun merasa agak bimbang. Kecewa karena setelah melihat surat itu ditujukan kepadanya, dia mengira gadis itu tentu akan memberitahukan siapa namanya dalam surat tersebut, atau mungkin tidak akan mengungkapkan perasaan cintanya kepada dia, tapi sekarang semua yang diharapkan sama sekali tidak ditemukan titik. Yang membuatnya bingung adalah mengapa dia bersedia menjadi seorang dayang di dalam benteng keluarga He-E, mengapa pula caranya berbicara persis seperti apa yang diucapkan gurunya, seolah-olah menganggap benteng keluarga He-E sebagai sumber segala kejahatan. Bahkan dia pun mengatakan bahwa mati hidup, sengsara gembiranya dunia persilatan tergantung pada tindakannya yang akan diambil, mungkinkah persoalan tersebut telah berkembang menjadi demikian gawatnya. Berpikir demikian dia pun membakar surat itu di atas lilin pada saat itulah, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk orang cepat-cepat dia menuju ke pintu dan membukanya. Ternyata orang yang mengetuk pintu adalah Seng Ceng Hoa maka buru-buru dia menyapa. Seng Loko, silahkan masuk Seng Ceng Hoa tersenyum. Rupanya Saudara Huan belum tidur? Belum, apakah Seng Loko mempunyai suatu petunjuk? Oh oh, ayah yang menyuruh aku datang menengokmu. Apabila Saudara Huan belum tidur, silahkan kau turut aku ke bawah. Bila Lopek mengundangku, sudah pasti beliau ada urusan penting Saudara Seng, ayo kita berangkat. Kedua orang itu bersama-sama turun loteng, kemudian atas petunjuk Seng Ceng Hoa mereka menuju ke sebuah kamar di sebelah timur dan membuka pintunya. Kamar ini merupakan kamar ayahku, silahkan Saudara Huan masuk ke dalam. Ia berkata, Huan Chuin melangkah masuk ke dalam ruangan tapi Seng Ceng Hoa tidak. Malah dia segera merapatkan pintu kamar. Ruangan tersebut tidak terlalu besar, selain sebuah pembaringan kayu, di sana hanya terdapat sebuah meja kecil yang dikelilingi empat buah kursi kayu. Seng Biantong duduk di situ sambil mempermainkan kedua biji peluru besinya. Ketika melihat munculnya pemuda itu, sambil tertawa ia berkata, Lotit, silahkan duduk. Huan Chuin maju beberapa langkah dan berhenti di hadapannya, kemudian sambil memberi hotmat ujarnya. Entah ada urusan apa Lopek mengundang kedatanganku? Seng Biantong mengambil sebuah cawan dan diisi dengan air teh, kemudian ia baru berkata, Keponakanku duduklah dulu tempat ini adalah kamar pribadiku, tanpa perintahku tak seorang pun yang berani masuk. Sengaja ku undang kedatanganmu dalam suasana begini karena aku ingin menanyakan suatu masalah kepadamu. Teringat akan pesan gurunya sebelum berpisah, cepat-cepat Huan Chuin berseru. Sekalipun Lopek tidak mengundangku kemari, Siautit juga akan mencari kesempatan untuk berbicara 4 metu dengan Lopek. Oye asru Seng Biantong kehranan, ditatapnya pemuda itu lekat-lekat, kemudian baru bertanya, Keponakanku kau ada urusan apa? Sebelum berangkat menuju ke sini, Suhu telah berpesan kepada Siautit agar setelah bertemu dengan Lopek maka semua peristiwa yang kulihat dan kudengar di dalam benteng keluarga H.E. harus dilaporkan kepada Lopek. Oye asru Seng Biantong segera memberikan perhatian khusus, siapakah gurumu? Suhu Shijub bernama Itkoai, dia orang tua cacat kaki kanannya dan selalu berjalan dengan menggunakan sebuah tongkat besi sebagai penyangganya, Suhu bilang berhubung orang persilatan mengatakan watak Suhu amatku Koai, karena itulah semuanya memanggil Judit Koai kepadanya. Seng Biantong menaruh perhatian semakin serius, serunya agak tercengang. Heran kenapa aku tak pernah mendengar nama ini? Oyea, aku baru datang dari benteng keluarga H.E., kapan bertemu dengan gurumu itu? Saat ini Suhu menjabat sebagai ketua pelatih di dalam benteng keluarga H.E. Berkilat sinar tajam dari balik matu Seng Biantong sesudah mendengar ucapan itu kembali ia bertanya, Sejak kapan kau belajar silat darinya? Peristiwa ini terjadi tiga tahun berselang semua kepandaian silat yang Siautip miliki berasal dari Suhu. Secara ringkas dia lantas menceritakan pengalamannya ketika mengangkat guru dan belajar silat. Selesai mendengar kisah itu kembali Seng Biantong bertanya. Waktu itu, apakah gurumu sudah menjabat ketua pelatih di dalam benteng keluarga H.E.? Belum, Suhu baru menjadi ketua pelatih di dalam benteng keluarga H.E. belum lama berselang. Secara ringkas Huan Cuin menceritakan kembali kisah gurunya ketika memasuki benteng keluarga H.E. belum lama berselang. Seperti kebiasaan semula, Seng Biantong mengelus jenggotnya yang putih sambil manggut-manggut berulang kali, agaknya ia seperti sudah mengetahui akan sesuatu. Setelah termenung beberapa saat, dia pun bergumam. Aneh, menurut apa yang ku ketahui, agaknya di dalam dunia persilatan belum pernah terdapat seorang manusia seperti ini. Dia segera mendongakan kepalanya menengok wajah Huan Cuin, kemudian baru katanya. Malam ini secara khusus ku undang kau kemari, tak lain karena aku ingin mengetahui lebih jelas keadaan dalam benteng keluarga H.E. Sebelum berpisah dengan keponakan suhumu berpesan pula agar kau menyampaikan apa yang terlihat dalam benteng keluarga H.E. Kepadaku, hal ini menunjukkan kalau gurumu ada maksud tertentu di dalam Huan Cuin berpikir. Di tengah malam begini senglopek mengudangku menghadap. Ternyata yang ingin dia tanya kampun keadaan di dalam benteng keluarga H.E., tampaknya semua orang sudah mulai menaruh perhatian terhadap gerak-gerik dalam benteng tersebut. Mungkinkah di dalam benteng keluarga H.E. benar-benar sudah terkandung suatu peristiwa besar? Ia tidak cukup berpengalaman, sudah barang tentu tidak dapat merasakan pula masalah besar apakah yang sedang. Berlangsung dalam benteng keluarga H.E. sambil mengangkat kepalanya di alantes bertanya. Entah ada persoalan apa saja yang ingin lopek tanyakan kepadaku? Sengdian Tong tersenyum. Kalau toh suhumu telah berpesan kepadamu, agar menceritakan semua yang kau lihat dan semua yang kau dengar di dalam benteng keluarga H.E. Kepadaku, harap kau utarakan saja ke semuanya itu, aku rasa itu pun sudah cukup bajiku. Sesungguhnya Huan Chu Im telah menjumpai banyak peristiwa yang aneh selama berada di dalam benteng keluarga H.E. Cuma sayang dia belum berpengalaman sama sekali, sehingga tidak dirasakan olehnya bahwa peristiwa-peristiwa tersebut patut dicurigakan. Setelah ditanya oleh siang biantong sekarang, untuk sesaat dia jadi kebingungan sendiri, sebab persoalan yang dijumpai terlalu banyak keadaannya pun semerau tak karuan, sehingga dia menjadi bingung sendiri persoalan manakah yang harus diceritakan dulu. Dalam bingungnya dengan wajah memerah karena jengah ia lantas berkata, Siang biantong juga tidak tahu persoalan yang manakah yang termasuk penting, lebih baik siang biantong tahu kalau Huan Chu Im masih muda dan belum berpengalaman, sambil tersenyum ia mengangguk. Tidak jadi soal, pertemuan puncak di Bukit Hang San sudah berada di depan Matu kali ini semua perguruan besar hendak memilih seorang bulim Beng Cu untuk angkatan ke-9. Dalam pemilihan ini tampaknya posisi Hei E Po Chu paling kuat, karena itu semua orang berharap bisa mendapat keterangan lebih banyak tentang dirinya, Lotit sudah cukup lama berdiam dalam benteng keluarga Hei E tentunya semakin teliti ceritamu semakin baik untuk kami semua. Sekarang Huan Chu Im baru mengetahui persoalannya dengan lebih jelas, ternyata di dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San Hari Pe Chu nanti, umat persilatan hendak memilih bulim Beng Cu angkatan ke-9. Rupanya posisi Impek Hei E-nya paling kuat di antara sekian jago persilatan tak heran kalau dalam suratnya Chi Giok menulis bahwa persoalan ini mempunyai sangkut paut yang besar dengan keadaan dunia persilatan, Bahkan dikatakan pula kunci dari semua persoalan ini terletak di atas pundaknya. Itu berarti dapat tidaknya Hei E Im Hang terpilih sebagai bulim Beng Cu, siang lopek dari Hoa sampai tentu mempunyai daya pengaruh yang amat besar. Jika dipikirkan kembali, agaknya tindakan Chi Giok menjadi daya yang dalam benteng keluarga Hei E. Tindakan gurunya menjadi ketua pelatih dalam benteng keluarga Hei E bahkan munculnya dua orang tongsau cheng cu di kamar baka empek Hei E-nya, serta usaha si burung kepala 9 soh ihan sim meracuni arak yang diminumnya, serta pemberian pil penawar racun dari gurunya untuk membebaskan bansian cheng dari pengaruh racun jahat mempunyai hubungan yang erat dengan pertemuan puncak di Bukit Hang San itu. Berpikir sampai di sini, Huan Chu Im segera merasa bahwa semua teka teki yang selama ini mencekam perasaannya selama berada dalam benteng keluarga Hei E, kini sudah dapat dipecahkan seluruhnya. Tapi, biarpun semua teka teki itu berhasil dipecahkan olehnya, muncul kembali sebuah persoalan lain yang membuatnya semakin sedih dan bingung. Empek Hei E dan ayahnya mempunyai hubungan persaudaraan sejak ia tiba di benteng keluarga Hei E, ia pun selalu menganggap dirinya sebagai putra sendiri, malah telah diumumkan bahwa Enci Giok yang dijodohkan kepadanya. Ia bersikap begitu baik kepaannya, dan sekarang dia hampir sudah berhasil meraih kedudukan sebagai Bu Lim Beng Cu, sepantasnya ia membantu usaha tersebut sekuat tenaga, atau paling tidak jangan merusak rencana baiknya. Kini, ia sudah tahu kalau siang lopek dari Hoa sampai mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam pertemuan puncak ini, haruskah dia menceritakan semua persoalan ini kepada mereka? Menurut penilaian sendiri, andai kata semua persoalan tersebut diutarakan secara belak-belakan maka hal ini akan memberikan pengaruh yang tidak menuntungkan bagi usaha Empek Hei E untuk meraih jabatan Bu Lim Beng Cu. Sementara itu, ketika Seng Biantong melihat pemuda itu cuma termenung belaka, tanpa terasa ia pun menegur. Keponakanku, apa yang sedang kau pikirkan? Merah jengah selembar wajah Huan Cuim buru-buru sahutnya agak tergagap. Berhubung selama beberapa hari ini banyak sekali persoalan yang kujumpai, untuk sesaat siau tit menjadi kebingungan setengah mati, inginku ringkas ceritanya agar yang tidak penting tak usah diceritakan, Seng Biantong segera tersenyum. Keponakanku katanya, kau cukup bercerita atas pengalamanmu sendiri secara garis besar pun boleh juga. Sementara itu Huan Cuim telah mengambil sebuah keputusan yang amat besar dalam detik itu, ia merasa walaupun Hei E Im Hang bersikap baik kepadanya, tapi berdasarkan pengamatannya selama beberapa waktu. Benteng keluarga Hei E memang agak misterius, seakan-akan dibaliknya terkandung suatu rahasia besar yang tak boleh diketahui orang luar. Seperti misalnya perbuatan mereka mencampurkan bubuk pembingung pikiran ke dalam minuman guru dan dirinya kemudian perbuatan mereka memalsukan tongsau cengcu, kesemuanya itu sudah jelas bukan perbuatan dari seorang lelaki dari golongan lurus. Sebelum menjadi seorang bulim bengcu saja mereka sudah banyak melakukan perbuatan yang mencelakakan orang, andai kata sudah menjadi seorang bulim bengcu, bukankah akan lebih banyak manusia yang menjadi korban? Suhu adalah gurunya yang paling berjasa dan berbudi baginya, Cigiyok pun mempunyai hubungan cinta dengan dirinya, tak mungkin mereka berdua akan menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan yang tak senonoh, kenyataannya kedua orang yang dikasehi itu minta kepadanya agar memberitahukan apa yang dilihat dan didengar dalam benteng keluarga Hei E kepada Seng Lopek serta Siang Chiang Bunjin, sudah pasti anjuran mereka ini tidak bakal salah lagi. Ditambah pula Seng Lopek mempunyai hubungan tiga keturunan dengan keluarganya, Seng Chiang Bunjin juga merupakan kenalan lama ayahnya, ia wajib untuk memberitahukan kesemuanya itu kepada mereka. Berpikir sampai di sini, pikiran Huan Cuim yang semula cupat kini terbuka sama sekali, diambilnya cawan dan meneguk setegukan teh, kemudian ia baru bercerita bagaimana dia bersama Loko Ankhah pergi ke benteng keluarga Hei E. Kemudian bagaimana Loko Ankhah meninggal akibat terkena angin duduk, bagaimana menjelang ajalnya menitipkan pesan kepada Ji Giok yang meminta kepadanya agar segera meninggalkan benteng keluarga Hei E untuk menjumpai Mpek Seng.